Halo guys, gue Hori, jadi hari ini gue mau share sedikit soal dan syarat gue yang baru aja gue pindah jadi yang sebelumnya itu disitu dan sekarang udah disini ini hal yang udah lama gue pikirin sih cuman waktu itu belum ada power socket buat ngejalurin powernya kesini jadi dari syarat gue udah lama banget disitu pas awal-awal ngeyoutube juga udah disitu jadi gue pengen coba ngotak-ngotik dan cari spot yang paling bagus itu dan setelah gue liat-liat look yang paling bagus itu disini untuk pindahkan setup gue kesini gue perlu power socket yang lumayan panjang buat ngejalurin kabelnya biar sampai kesini sebenarnya udah ada si power socket disitu cuman itu udah permanen gak bisa dipindahin lagi jadi mau gak mau gue harus beli yang lain dan ngejalurin kesini jadi gue jalurin kabel lewat pinggiran dinding lewat atas pintu lalu gue selipin di bawah karpet sampai ke sudut kamar biar lebih rapi cuman gue kurang sering aja sama warna kabelnya tapi ini gak tolong keliatan jadi ya gak apa-apalah setelah jalur kabelnya udah selesai baru gue pindahin barang-barangnya gue usahain kabelnya itu serapi mungkin karena mau sebagus apapun seharap kita kalau kabelnya itu gue letakkan kesannya itu tetap aja berletakkan kalau di skenario gue ini gue pake laptop jadi kabelnya agak keliatan ya karena USBnya ada di bagian samping laptop kayak kabel speaker, keyboard, dan juga cas laptopnya kalau kalian pake PC mungkin itu kabelnya bakal lebih banyak jadi kalian perlu beli terminal kabelnya itu jadi ada juga meja yang udah ada kabel manajemennya di bawah tapi setelah itu kita bisa beli terminal kabelnya itu secara terpisah itu banyak kok dijual di marketplace nah kalau di skenario gue ini posoknya itu gue sembunyiin di samping printer kayak gini jadi ini gak terlalu keliatan dan ini udah gue kuatin pake baut jadi kalau gue cabut cas ini gak bakal keangkat lagi disebelah kanan meja gue ada meja kecil yang gue taruh printer di atasnya jadi gue beruntung aja bisa sembunyiin power socketnya di situ dan kalau memang gak ada kita bisa coba dengan cara lain yaitu harus beli terminal kabelnya yang udah tadi gue bilang sebenarnya itu aja sih gak gimana-gimana banget paling posisi printernya yang dulu di bawah meja sekarang udah di samping dan juga tempat tidur jadi hal yang gue rasain setelah pindah ke sini itu ngebikin suasana baru dan juga tampilan visualnya itu lebih bagus jadi kalau kalian mau betah dan lebih nyaman di tempat kalian kerja itu kita perlu ngebikin secara kita itu senyaman mungkin karena itu hal yang penting dan juga bisa jadi lebih produktif jadi cari aja spot bagian mana yang menurut kalian paling bagus coba eksperimen-eksperimen sendiri di bagian mana yang paling bagus gitu dan kalau udah nemu kalian bisa langsung terapin gitu dan kalau di kamar gue gue taruh di dekat jendela dan ini juga kalau pagi harinya itu lebih kerang karena cahaya mata harinya itu masuk jadi ngebikin suasana lebih alami kalau kalian sering nonton set up tour ya kalian pasti tau lah banyak konten creator yang ngotak-ngotak di setupnya untuk mempermanis tampilan visualnya itu lebih bagus dan juga gak ngemosenin penonton oke mungkin segitu aja sedikit sharing mengenai setup ini kasih juga pendapat kalian itu kayak gimana kalau kalian suka dengan video ini boleh kasih like dan juga subscribe thank you yang nonton bye bye sub indo by broth3rmax